Jelang pembelajaran tata muka, sekitar 300 mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, disuntik vaksin COVID-19. Vaksinasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari ini bekerja sama dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda, Kalimantan Selatan, yang dilakukan secara bertahap. Vaksinasi COVID-19 sebagai syarat penyelenggaraan pembelajaran tata muka yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Sejumlah 300 orang dan kami tetap berusaha bahwa mahasiswa kami terutama mahasiswa S1 antasari bisa dapat dilakukan vaksinasi sehingga nanti dengan pelaksanaan bertahap dan pada akhirnya juga ini adalah untuk kesiapan kami pembelajaran untuk ke depan bulan Agustus. Tidak hanya mahasiswa, semua dosen juga diwajibkan menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 dilakukan untuk tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity yang bertujuan berlindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Fadli Azhar Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan, Kalimantan, Kalimantan. Terima kasih.